Kepala Desa yang tergabung di Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau ABDESI meminta Presiden Joko Widodo untuk menaikkan anggaran dana desa menjadi 10% dari total APBN. Bila merujuk pada APBN tahun 2023 yang mencapai Rp3.061,2 triliun, maka total dana desa bisa mencapai Rp300 triliun per tahun. Ribun Kepala Desa yang tergabung dalam ABDESI berkumpul di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu 19 Maret 2023 dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-9 Undang-Undang Desa. Tak hanya dihadiri oleh Kepala Desa, kegiatan ini juga dihadiri oleh Menko Maritim dan Investasi Lur Bin Sar Pajaitan, Mendagri Tito Karnavian, Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua Umum PDP Megawati Soekarno Putri, dan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Dalam kesempatan ini, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi ABDESI, Asri Anas, sempat menyampaikan terkait permintaan kenaikan anggaran dana desa sebesar 10% dari APBN kepada pemerintah. Ingin Yediel dulu agar penyemangat buat kita semua. ABDESI! APKAS! PPDI! Desa! APBN! APBN 10% untuk dana desa. Kelihatannya, wamen desa langsung setuju. Menanggapi permintaan dari APDESI untuk menaikkan anggaran dana desa, Ketua MPR Bambang Susatyo, mengaku mendukung aspirasi dari para kepala desa tersebut. Saya mendukung keinginan para kepala desa, 10% dari APBN untuk desa, karena sesungguhnya masa depan Indonesia itu ada di desa-desa. Kalau desa tidak mamur, maka orang desa akan lari ke kota mencari pekerjaan, maka menjadi beban di perkotaan. Maka kalau desa sudah membuka, menyapkan lapangan kerja dengan dana ekonomi yang bergulir sana, maka orang-orang desa akan bisa bekerja di desa. Bila merujuk pada data Kementerian Desa, pagu dana desa 2023 adalah 68 triliun rupiah untuk 74.960 desa, yang berarti setiap desa mendapatkan jatah 907,1 juta rupiah untuk 2023. Sebelum meminta kenaikan anggaran dana desa, tuntutan lainnya juga dilayangkan oleh kepala desa kepada pemerintah. Pada Januari 2023, ribuan kepala desa berunjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta, menuntut perpanjangan masa jabatan dalam Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014 dari satu periode selama enam tahun menjadi satu periode sembilan tahun. Menurut kepala desa, masa jabatan selama enam tahun dalam satu periode dianggap terlalu pendek dan kurang maksimal untuk melaksanakan program kerja. Terima kasih telah menonton!